Intro Syaraf terjepit dapat disebabkan karena aktivitas yang kita lakukan secara berulang dalam waktu yang lama. Seperti kita mengangkat benda berat seperti ini, ataupun mengangkat dalam posisi yang salah, ataupun kita duduk terlalu lama, atau bahkan kita menaruh dompet di kantong belakang dan itu menyebabkan penekanan pada ototnya. Itu adalah beberapa penyebab syaraf terjepit yang dengan kita tahu penyebabnya, maka kita dapat menghindarinya. Dalam cara sehat kali ini, saya akan memberikan beberapa tips gerakan yang dapat Anda lakukan di rumah, baik Anda yang sudah mengalami syaraf terjepit atau Anda yang belum mengalami syaraf terjepit, namun kegiatan dan aktivitas Anda beresiko untuk menimbulkan terjadinya syaraf terjepit. Gerakan pertama adalah gerakan untuk melemaskan ataupun melakukan peregangan pada otot di pinggang kita. Anda dapat melakukan gerakan dengan menarik lutut ke arah dada, lakukan gerakan seperti ini, rasakan tarikan di bagian belakang atau dekat dengan tulang belakang. Jika sudah terasa tertarik atau sedikit tidak nyaman, hitung sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Nah, lakukan gerakan ini 10 repetisi dan juga lakukan ke sisi yang satunya. Sama seperti tadi, tarik, kemudian hitung. 4, 5, 6. Dan sama seperti tadi, lakukan sebanyak 10 repetisi untuk mendapatkan peregangan pada otot di bagian tulang belakang. Gerakan selanjutnya adalah untuk memberikan peregangan pada otot di belakang atau di bokong kita, yang disebut sebagai otot piriformis yang paling sering menyebabkan penjepitan pada syarafnya. Anda dapat melakukan gerakan seperti ini, dengan menyilangkan kaki, rasakan di bagian bokong sudah mulai rasa tertarik, kemudian tarik kaki ke arah dada dengan posisi tetap bersilang. Hitung sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Rasakan adanya tarikan di otot bokong Anda, atau yang disebut sebagai otot piriformis. Gerakan ini juga dilakukan ke sisi yang satunya. Sama seperti tadi, silangkan kaki ke kaki satunya, kemudian Anda tarik ke arah dada seperti ini. Hitung sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Nah, setelah itu, gerakan selanjutnya adalah untuk kembali menarik otot bagian pinggang dan juga otot bagian bokong. Tetap lakukan gerakan dengan menyilangkan kaki seperti ini, namun kalau tadi kakinya kita tarik ke atas, sekarang perlahan kita yang membungkuk ke bawah. Perhatikan, jika Anda sedang nyeri, ataupun memang saraf kejepit Anda berat, jangan melakukan hal ini, namun jika Anda tidak terlalu berat dan sedang tidak nyeri, boleh dilakukan gerakan untuk membungkuk seperti ini. Rasakan tarikan dibokong sampai dengan ke pinggang. Hitung sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Diulang ke sisi satunya. Sama seperti tadi. 4, 5, 6. Gerakan ini masing-masing dilakukan pengulangan sebanyak 10 repetisi, baik sisi kanan maupun sisi kiri, untuk mendapatkan fleksibilitas ataupun peregangan pada otot di daerah tulang belakang sampai dengan ke bokong. Gerakan yang terakhir adalah gerakan untuk melakukan peregangan pada bagian tulang belakang, bagian yang lebih ke atas. Kita bisa melakukan gerakan dengan tetap menyilangkan kaki seperti ini, namun kita memutar badan ke arah kebalikan dari kaki. Jadi kita bisa menengok ke kanan. Rasakan adanya tarikan di sebelah kiri, dan dihitung sampai dengan 6 hitungan. 3, 4, 5, 6. Gerakan ini pun diulang sebanyak 10 repetisi, sebelum kita juga akan beralih ke sisi satunya. Jadi kita menyilangkan kaki ke sisi satunya, tahan, dan putar ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik kanan maupun kiri, sama-sama diulang 10 repetisi. Itu adalah latihan untuk melemaskan otot-otot, baik di pinggang maupun di bokong, untuk mengurangi penjepitan pada saraf yang ada di bokong Anda. Memang saraf terjepit membutuhkan waktu, usaha, dan cara yang tepat untuk mengantisipasinya. Namun dengan latihan yang tepat, eksersis yang tepat, terapi yang tepat, dan rehabilitasi yang tepat, Anda dapat terbebas dari saraf terjepit untuk nyeri berkurang, gerakan meningkat, dan produktivitas memeningkat. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk hidup sehat plus. Terima kasih.